Intro Rangkaian penggeledahan yang dilakukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia masih berlanjut Pada selasa malam 28 September 2021 petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi PLT Bupati Pembolinggo Timbul Prihan Joko yang terletak di Desa Maron, Kidul, Kecamatan Maron Penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah PLT Bupati Timbul Prihan Joko ini berlangsung selama 3 jam Saat keluar melewati pintu depan rumah timbul petugas KPK membawa satu koper dan langsung dimasukkan ke salah satu mobil tim KPK Penggeledahan itu berakhir sekira pukul 8 malam Sejumlah petugas KPK keluar dari pintu utama rumah yang menghadap ke selatan Salah satu petugas yang membawa koper kemudian memasukkan koper itu ke mobil Toyota Innova Ribbon Bernopol L1090 IM Dari pantauan Tadatudai TV Timbul Prihan Joko yang dilantik sebagai PLT Bupati Pembolinggo pada 31 Agustus 2021 lalu tidak terlihat selama rumahnya digeledah petugas KPK Salah seorang ajudannya saat dihubungi Tadatudai TV menyebut Timbul ada di kediaman Tetapi ajudan tersebut tidak merinci apakah timbul berada di rumah pribadi atau rumah dinas yang terletak di kota Propolinggo Sebelum menggeledah rumah timbul pada selasa paginya hingga sore petugas KPK lebih dulu menggeledah tiga kantor UPD PMK Propolinggo Masing-masing adalah kantor dinas pendidikan dan dinas kesehatan di Kecamatan Keraksaan serta kantor disporaparbud di Jalan Panglima Sudirman Kota Propolinggo Pengeledahan itu dilakukan paska KPK melakukan OTT terhadap Bupati Propolinggo nonaktif puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin pada 30 Agustus 2021 lalu OTT itu terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan PJKD di Kabupaten Propolinggo Dalam kasus tersebut KPK telah menetapkan puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin serta 20 orang lainnya sebagai tersangka Selanjutnya dalam rilisnya KPK RI menyatakan telah menggeledah tiga kantor UPD dan rumah PLT Bupati Propolinggo timbul prihan Joko pada selasa 28 September 2021 dimana dari penggeledahan ini KPK menyatakan menemukan dan mengamankan barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik yang terkait dengan perkara Selanjutnya KPK RI segera melakukan analisa untuk dilakukan penyitaan dan menjadi bagian dari berkas perkara PTS atau puput Tantriana Sari dan kawan-kawan Laporan Zainul Rifan, Tadatudai TV selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati